Oke welcome back my guys Jadi hari ini adalah hari terakhir pertandingan antar Telkomsel ya guys ya Untuk daerah Jawa Barat Nah Pertandingan terakhir ini Kita itu ada 3 match ya guys ya Jadi semua tim itu akan bermain untuk menentukan Pilihan juaranya Walaupun memang yang juaranya ini udah terlihat ya guys ya Dari tim Cianjur Nah Tapi ya untuk meramaikan acara Ya kita gas-gas aja ya guys ya Nah gitu guys Kemungkinan hari ini saya akan bermain Saya bermain ya guys ya Mantap-mantap nih Oke ya Oh saya akan mengingatkan kembali nih Buat teman-teman Yang lagi apa namanya Yang lagi bingung nyari tempat top up Dimana ada nih Di Telkomsel kalian tinggal download aplikasinya Dunia Games atau bisa Biasa disingkat itu namanya DG ya guys ya Di Dunia Games ini ada banyak banget penawaran Dan juga harga-harganya agak miring lah Apalagi kalau kalian kenal dengan Orang-orang Telkomselnya Kalian akan dapet Kayak voucher Terus kayak potongan untuk Diskon lah ya Kayak gitu lah Banyak Nah mungkin Buat Apa namanya Buat para Yang suka nonton itu Dia suka dapet merchandise gitu Nonton Youtube ya Streaming Merchandise Berupa diamond Berupa Uang rupiah Banyak lah gitu kan Apalagi buat kalian Yang bener-bener Cuman fokus Beli diamondnya Di Dunia Games Nah Kalian itu bisa dapet Banyak banget hadiah Dari Telkomsel langsung guys Begitu Bentar ya Saya melupakan sesuatu Ini belum di share Karena itu belum Ada yang masuk ya guys ya Wait Jangan lupa like Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sorry nih baru masuk lagi ya. Jadi hari ini itu ada beberapa match. Nah diantaranya. Untuk tim yang sedang berlangsung sekarang itu ada tim cuan melawan tim SPR ya. Nah SPR ini seingat saya itu Cianjur ya guys ya. Sedangkan dari tim cuan ini dari Katapang gitu kalau gak salah ya. Yuhu 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 ya dateng 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 cuman yuhu gitu guys. Saya juga kadang agak bingung ya. Oke. Nah buat teman-teman yang emang baru gabung sama kita-kita nih saya kasih info lagi bahwa Telkomsel itu udah ganti logo guys. Nah jadi sebentar lagi Telkomsel akan memberikan sesuatu yang baru-baru yang berinovasi. Jadi itu jauh lebih happy lah ya terkesan juga dia lebih banyak mengandung unsur-unsur Indonesia. Salah satunya dari logo Telkomsel itu adalah batik. Jadi gitu guys. Nah buat teman-teman yang emang belum tau kita kasih tau barangkali nanti saya ada apa namanya ada pemberitahuan. Caster-caster tolong dong kasih merchandise buat yang lagi nontonnya. Nanti akan saya memberikan quiz kalian bisa jawab nanti kita langsung redem hadiahnya gitu guys. SPR Soreang Kang. Oh iya SPR Soreang. Oh Soreang. Brands ya Brands ya Brands ya. RKD Cianjurma CCC. Iya nih maaf ya guys ya kan aku bukan orang Telkomsel. Nah jadi gini ya guys ya. Buat yang lagi nonton juga barangkali punya teman-teman yang emang hobinya di games gitu kan ya. Kebetulan untuk bulan depan saya akan ngegarap di Kabupaten Bandung ya guys ya. Nah jadi ada dari Telkomsel. Namanya masih sama Mabarko tapi disana kita akan sistem liga ya guys ya untuk satu bulan full. Nah untuk hadiahnya juga saya rasa gak akan tanggung-tanggung dari Telkomsel ya gak. Jadi tunggu aja. Jadi besok itu kan terakhir final ya untuk seleksi dari tim Cimahi. Jadi saya itu memiliki tiga tugas. Perbulannya saya bulan pertama sekarang itu untuk fokus cari di Cimahi ya. Seleksi tiga tim dari Cimahi. Lalu nanti yang kedua itu dari Kabupaten Bandung. Yang ketiga nanti dari daerah Cianjur. Seingat saya tadi seperti itu. Nah jadi ketiga tim yang lolos untuk hasil seleksi ini akan dipertemukan di big event dari Telkomsel. Dan mudah-mudahan semoga aja corona sudah tidak ada. Apabila masih ada sudah sedikit lah. Itu harapan dari para gamers ya guys ya. Oke kita lihat kesini ya guys ya. Untuk tim SPR dari Soreang. Ini itu mereka sudah ngambil sesosok Martis. Dia ini akan diam di sideline ya guys ya. Dan harusnya di XP lane. Dan seorang Parsha diam di mid laner. Sebagai support dan juga Atlis sebagai tanknya. Yang kita lihat disini itu. Dari tim Cuan dari Katapang ya. Seingat saya kemarin. Dia itu mengambil Uranus, Edora, dan juga Kufra. Nah kalau kalian bingung kenapa. Jadi gini. Si Uranus ini. Kalau di early game. Dia belum berasa guys. Serius dia masih tipis banget. Lembek banget kayak kertas gitu kan ya. Tapi jangan salah. Untuk late game. Itu sangat sulit untuk dibunuh guys ya. Nah untuk supportnya. Ini adalah hero-hero. Kalau kalian main rank. Itu di ban. Di mythic. Di legend ya guys ya. Untuk yang habis Toro Season sekarang. Karena apa aduh damage-nya. Nggak kira-kira. Nggak ngotak lah ya. Pedas banget. Dia dibilang OP. Mungkin lagi OP sekarang. Nah sedangkan Kufra. Dia disini mengandalkan. Untuk knockback. Terus dia. Memantul-mantul. Jadi istilahnya. Si musuh pun akan sulit bergerak lah. Kalau udah bermantul-pantulan. Seperti itu ya guys ya. Nah sekarang kita lihat disini. Dari tim SPR itu. Udah ngambil e-retail. Untuk godline-nya ya. Sedangkan. Untuk core-nya ngambil seorang Yusun Sin. Sedangkan dari tim Chuan. Yaitu Granger. Dan juga core-nya itu. Seorang Lancelot. Kalau saya bisa menilai. Seharusnya ini yang menang adalah tim. Enggak seharusnya. Menurut saya imbang sih. Kalau dari segi draft pick. Namun. Kalau dalam early game. Saya yakin. Harusnya tim Chuan yang menang. Karena apa? Ada damage dari seorang Edora. Dan juga seorang Lancelot itu. Yang sangat. Istilahnya apa ya. Mereka itu bermain di early game. Mau ikutan Kang? Gimana caranya? Oh mau ikutan? Enggak boleh. Tapi ini khusus Kabupaten Bandung ya. Karena saya dimintanya seperti itu. Jadi kita harus perwilayah gitu. Nah untuk caranya. Nanti akan saya tuliskan. Kontak saya ya. Di sana. Nanti kalian ini aja. Nanti kita share-share di sana. Nah gitu kan. Kita ambil mainnya Liga. Dan ini harus live stream terus. Permintaan dari Telkomsel ya guys ya. Oke. Segitu dulu ya. Chau saya harus turun tangan Kang. Waduh. Turun tangan kemana? Bahaya banget. Chau nya kayaknya Chau TikTok ya ini ya. Bahaya. Oke. Kita lihat disini. Sudah ada seorang Lancelot. Yang masih sibuk menjanggal dan dibantu oleh seorang Kufra. Hati-hati ya. Demik dari seorang Edora ini akan sangat berbahaya. Wah. Sangat baik. Dari seorang Martis. Mampu untuk mengeliminasi ya. Seorang Uranus tadi ya. Memang betul yang sudah saya bilang. Dia masih sangat tipis. Tapi kalau memang dia pro player Uranus ya. Seharusnya dia bisa menahan. Untuk mendapatkan stack-stacknya. Karena Uranus ini mengandalkan stacknya. Agar dia terus seperti isi bensin ya guys ya. Nah. Kita lihat lagi disini nih. Mereka udah saling jalan-jalan. Dan Yesun Sin membuka map. Dengan mengeluarkan ultinya ya guys ya. Dia mengecek nih ya. Hati-hati terhadap Edora. Tapi Edoranya disini dia gak main rapih ya. Dia main terbuka-terbuka aja gitu. Sedangkan di posisi atas. Ini seorang Yesun Sin. Memantau terus Granger. Wow. Grangernya terjebak dan harus kehilangan. Wow. Sangat disayangkan ya. Malah di. Apa ya namanya. Disampai ya. Kalau zaman sekarang tuh bilangnya ya. Atau bahasa gaulnya itu. Di KS ya. Killing Spree. Nah. Harusnya dikasihin aja ke corenya. Biar corenya semakin tajam. Semakin pedas. Permainan yang sangat baik ditunjukkan. Oleh tim biru. Dan juga tim merah. Sangat baik tadi. Atlas sudah membuka untuk skill. Duanya. Namun. Parsa sudah mengeluarkan ulti. Jika telat saja. Saya rasa itu tidak akan mati tadi ya guys ya. Regional aja. Minta buat event lagi bro. Yah gagal. Iya. Buat temen-temen. Disini itu. Apa ya. Saya juga kan. Gimana request. Kalau saya itu. Mungkin. Karena saya di e-sport. Di e-sport Cimahi ya. Kebetulan saya pengurus. Jadi. Mungkin saya dipercaya. Di Telkomsel ini. Untuk membantu program-program. Dari dunia games. Tapi. Dalam segi programnya. Itu. Saya menyerahkan. Terhadap. Telkomsel. Untuk apa. Ya. Biar. Istilahnya gini loh. Kita dibayar. Kita bekerja. Ya. Kita harus menyesuaikan. Dengan. Keinginan. Dari si orang. Yang membeli jasa kita. Seperti itu loh. Agar mereka ini puas. Dengan. Yang sudah kita berikan. Seperti itu. Jadi. Kalau request. Gak bisa sih kayaknya. Tapi. Kalau untuk pengajuan. Dari teman-teman. Mungkin bisa. Gitu kan. Oke. Hati-hati ya. Disini. Edora. Dan juga. Seorang Uranus. Terjebak. Oh. Tapi sayang sekali. Namun. Harus meninggal ya. Seorang Atlas. Dia terlalu. Masuk ke dalam. Turet. Sangat berani. Sangatlah. Menjadi seorang tank. Sangat baik. Tapi. Harus melihat. Posisi teman-temannya. Dahulu bang. Gitu sih. Disini. Antara. E-Retail. Dan juga. Granger. Tapi. Yang saya salut. Dari teman-teman. Telkomsel ini ya. Guys ya. Saya diberikan. Suguhan-suguhan. Pertandingan. Yang. Out of the box. Banget. Saya enggak kepikiran banget. Untuk pick-pick hero. Terus mungkin. Strategi-strategi yang dipakai. Itu sangatlah. Diluar nalar saya. Gitu ya. Tapi. Bisa membuktikan. Dengan. Adanya. Hyper. Magik. Gitu kan. Yang junglernya. Gitu ya. Tapi. Ada yang menggunakan. Dua. Retrie. Gitu. Ya. Menurut saya. Sekelas. Para pekerja. Dari Telkomsel. Ini keren lah. Maksudnya. Mereka yang. Istilahnya. Sudah bekerja. Mampu. Mengisi waktu luang. Dengan bidang prestasi. Ini ya. Eh ya. Di bidang games. Sangat keren lah. Oh. Edoranya. Harus tereliminasi. Oleh seorang. Yusun Sin. Mantap ya. Gunnya. Mantap. Mantap. Cuman sayang sekali. Seharusnya. Si Edora ini. Mampu untuk. Killing spree. Terus kan. Legendary. Untuk di early game. Karena apa. Temen-temen musuhnya ini tuh. Masih tipis-tipis loh guys. Serius. Apalagi. Kalo cuman. MM. Aduh. One touch. One kill. Ngeri banget. Ya. Disini. Sun Sin. Sudah mendapatkan. Turtle. Yang sangat baik ya. Sepertinya. SPR ini. Mampu. Untuk mengungguli. Poin. Terlebih dahulu ya. Tapi kita gak tau. Di late game. Apakah bisa berbalik. Ataukah tidak. Namun. Kalo diliat. Dari pemikiran saya. Untuk early game saja. Tim cuan ini. Sudah kalah. Mereka. Akan sangat sulit. Untuk bisa memenangkan. Di late game. Karena apa. Dari tim SPR. Menggunakan. Dua marksman. Ya. Jadi. Untuk late game. Udah gak ketahan. Dan seorang. Lenslot pun. Akan kewalahan. Gitu ya guys ya. Jadi. Kalo kalian. Ini memilih. Salah satu tim. Di sana. Tentukan saja. Siapa pemenangnya. Dan kalian mendukung. Tim apa ya guys ya. Oke. Disini. Masih ada pertarungan. Antara. Seorang. Seorang Uranus. Dan juga seorang Martis ya guys. Oh tapi. Martisnya harus naik ke atas. Mungkin kesal ya dia. Karena ada Edora. Yang membantu di sana. Dau. Seorang Parsa. Sudah mengeluarkan ultinya. Namun sayang. Tidak dilok dengan baik. Seorang Granger. Padahal. Itu kalo. Empat kali ya. Ulti seorang Parsa ini. Empat kali. Bejedem. Dan dia bisa. Harusnya mengeliminasi. Seorang marksman. Nah. Jadi buat temen-temen yang belum tau. Pada saat Parsa mengulti. Kalian bisa menggunakan skill 1 dan skill 2 nya. Untuk apa? Untuk bisa. Mendamah damage. Dan juga. Skill 2 nya ini. Dia akan membuat slow ya. Skill 1 nya juga sama. Seperti itu. Jadi sebelum ulti. Dislowin dulu bang. Yo. Mantap. Dikit lagi kan. Sangat baik permainan dari tim SPR ini. Dan Martis pun mampu untuk membunuh seorang Uranus. Parsa nya ngeganggu banget ya guys ya. Itulah namanya support ya. Kalo gak ngeganggu ya ngekill gitu kan. Pengganti core. Tapi ini sangat berbahaya. Ulti Parsa nya cepet banget ya guys ya. Mungkin dia menggunakan cheater ya guys ya. Mantap-mantap. Tapi liat di atas. Granger pun harus kehilangan turret nya. Karena. Kalo irritel dibiarin gini. Aduh damage nya udah sakit kepala guys ya. Disini mereka masih coba-coba mengotak-ngatik dari turtle. Rek aja minta buat event lagi bro. Saya juga mau ikutan. Bisa gak? Ya. Saya ntar pengajuan. Nah. Gitu aja bang. Ajuin aja ini itu ada di Pak Ivan. Ada di Pak Ivan ya. Atau di Pak Wildan ya. Setau saya hanya mereka berdua sih. Yang ngurusin ini gitu. Kalo. Oh Pak Wildan ya. Oh Pak Wildan. Ya pokoknya Pak Wildan atau Pak Ivan lah gitu ya. Nah mungkin kalo saya itu langsung. Dapet instruksinya dari. Ibu Uwi. Gitu. Dan ini kan panitianya ada Bebang Shawal nih. Yang gak pernah ngasih saya kopi gitu. Jadi nanti salahin panitianya aja nih Bebang Shawal. Yo mantap sekali ya guys ya. Aduh. Sudah poin semakin jauh nih. Sudah terlihat sangat jauh. Sangat disayangkan dari tim biru. Tidak bisa memaksimalkan waktu untuk di early game. Sehingga mereka harus benar-benar bisa bertahan di late game. Tapi gak tau lah. Namanya juga ini game ya. Ada di atas ada di bawah. Dan kadang-kadang ini seperti teka teki. Tapi memang untuk teka teki pun kita punya keynya lah ya. Maksudnya kayak kata kuncinya gitu loh. Jadi. Kalau ah ini udah kemungkinan harus kalah. Ya kalian pun pasti tau lah. Bukan dalam artian saya. Membuat down tim cuan ya. Tapi. Malah harus semakin memacu bagi tim cuan. Untuk bisa memenangkan bahwa. Omongan caster salah. Gue bisa ngebuktiin gitu loh guys. Tapi sayang sekali lihat disana. Lancelotnya berjuang sendiri. Tidak ada tanknya. Tidak ada apa. Dia maju sendiri. Ngelawan empatan ya. Gimana ya. Sekuat-kuatnya pro player. Lawan empatan juga akan sangat sulit ya. Aduh. Ini martisnya ngacak-ngacak banget. Dan sakit banget. Uh. Sangat baik dari seorang. Ye Sun Sin. Dan juga seorang Edora. Harus membunuh. Seorang. Siapa ini ya tadi. Kita lihat siapa tadi. Oh. Seorang Parshanya terbunuh ya guys ya. Aduh. Tapi Edoranya juga harus di. Killing spree. Oleh seorang martis. Sang bintang. Capricorn. Kalau gak salah dia Capricorn ya. Zodiaknya sih. Itu Capricorn. Oke guys ya. Disini kita lihat. Seorang Eritel sudah meloncat. Dan mengaung. Untuk mendapatkan Pak Viru. Dan Lancelotnya memilih untuk mengalah. Tapi di sisi lain. Seorang Granger. Mampu mengeliminasi dari seorang. Kufra. Eh Kufra. Si. Siapa ini teh. Seorang Martis ya. Oke disini kita lihat. Waktu belum menunjukkan 12 menit. Tapi. Mereka udah gak sabar. Ingin memenangkan pertandingan. Jadi mereka langsung menghajar-hajar. Dari Lordnya. Sayang sekali. Kalau strategi saya itu. Biasanya kalau udah ngeliat 11 menit. Saya mending nunggu semenit lagi. Karena apa. Jadi pada saat kita dapet Lord. Lordnya itu udah diperkuat ya guys. Dia udah bisa nabrak. Dan damage nya. Dan juga darahnya itu. Sudah menjadi kuat. Seperti itu. Oh. Ultiparsianya sangat disayangkan sekali. Dia istilahnya. Kalau kata anak jaman sekarang. Autoclick. Aduh. Hampir saja seorang Granger. Harus tertumbang tadi disana ya. Tapi. Harus Uranus yang meninggal. Mungkin seorang Uranus ini berpikir. Lebih baik saya yang mati. Daripada seorang Granger. Yang mungkin nantinya akan. Mendamage kepada seorang Lord. Tapi sangat disayangkan. Karena Uranus disini bisa meng-back up damage dari Lord. Karena apa. Dia akan meregenerasi terus. HP yang hilang ya guys. Maksimal dari stack Uranus. Hanya 20. Dan Ultiparsianya sudah dikeluarkan. Lalu seorang Kufra mengenai seorang Martis. Dan Ulti dari seorang Granger. Sangat baik. Namun tidak ada damage yang cukup. Untuk membunuh. Sangat baik. Dari Edora ya. Yang sudah memfokuskan. Damagenya di all-in kan. Kepada seorang core. Yaitu Yusun Sin. Sehingga Yusun Sinnya harus pulang. Tapi jangan lupakan. Seorang Parsa yang disini. Mampu menyerang dari jarak jauh. Itu memberikan damage yang sangat perih. Sangat perih. Karena dia tipikal hero high ground. Dalam artian dia ini bisa. Hero-hero high ground tuh kan. Kayak dia tuh bisa ngebunuh Lord. Gitu loh. Dengan seorang diri. Istilahnya seperti itulah. Oh sangat baik ya. Mungkin tim Cuan harus mengalah dulu. Di pertandingan pertama ini ya guys ya. Halo orang tua. Halo anak muda. Kita kan seperti itu ya. Walaupun saya masih muda. Dia bilang saya orang tua. Ya biasa lah. Nah. Nah. Kita lihat disini ya. Wow. Sangat baik. Damage to rate. Dari tim Cuan ini. 100% ya guys ya. Ini si Granger ini. Fokus tujuan hidupnya. Cuman tu rate. Nah. Kalau iri itu kan beda. Dia hanya 86%. Untuk tertuju kepada tu rate. Karena teman-temannya ini nge-push bareng. Sedangkan dari tim Cuan. Hanya Granger saja yang mampu mencolek tu rate ya guys ya. Aduh. Damage yang sangat. Berbahaya itu. Dari. Seorang. Edora ya. Disini kita lihat Edora 27%. Sedangkan dari tim Merah itu. Damagenya itu. Dari seorang Iritel. Dengan damage 30%. Damage tertinggi. Oke. Kita lanjut di match kedua. Eh. Di match kedua. Ini match pertama. Untuk tim Poseidon melawan. SPR melawan Cuan ya. Jadi. Di pertandingan kedua di match pertama ini. Kita gak tau nih. Apalagi yang mereka pikirkan. Agar mereka bisa menang. Gitu ya guys ya. Nih udah ada. 1100 orang yang nonton ya. Aduh. Aduh berkurang lagi jadi 1000 orang ya. Kenapa mereka ini. Main pergi-pergi aja gitu. Udah datang pergi. Udah datang pergi gitu. Mentang-mentang casternya cowok. Kalo casternya cewek. Betah. Itu. Tipikal. Anak-anak. Orang-orang. Zaman sekarang begitu. Sukanya keindahan. Keindahan. Saya tau. Mungkin ini digamari oleh. Lelaki gitu kan. Tapi kan gak begitu konsepnya gitu kan. Biarpun saya lelaki gitu. Tidak untuk dicintai oleh kalian guys. Oke. Kita lanjutkan di. Pertandingan kedua ini ya guys ya. Kira-kira tim Cuan. Apakah mampu melawan. Tim SPR. Untuk membalikan keadaan. Sehingga keadaan menjadi satu sama. Atau malah. Tim SPR memperkuat keadaannya. Dengan poin 2-0. Kita gak tau ya guys ya. Kita tanya dulu nih ke mereka. Gas. Gas. Gas kan memang. Yuk langsung. Oh iya nih buat. Abang Ebon ya. Abang Ebon. Abang Ebon. Atau. Melon Mada ya. Nah. Kalau bikin pengajuan itu. Kalau saran saya. Jadi masing-masing. Tim ini. Mendaftarkan diri gitu loh. Untuk bermain. Sehingga. Dari pihak Telkomsel pun. Atau. Bapak-bapak. Ibu-ibu yang di atas sana. Yang mereka merencanakan. Merancang. Seperti apanya. Itu akan jauh lebih mudah. Karena apa. Mereka tidak. Istilahnya tidak mengeluarkan. Biaya. Untuk. Hadiah. Jadi katakanlah seperti ini. Registrasi dari setiap tim. Itu di kolektif. Untuk. Nanti yang juara. Gitu loh. Nah. Sisanya mungkin. Bisa minta. Pak bisa kali. Dikit-dikit tambahin. Ya kali gak bisa. Gitu. Jadi kalau prinsip sekarang tuh. Jangan seperti dulu. Maksudnya mungkin karena saya di event ya. Karena saya di event. Saya. Mengikuti banyak event. Juga. Kita jangan terbiasa. Jangan membiasakan diri dengan. Apa-apa itu. Sponsor. Apa-apa itu sponsor. Memang kita membutuhkan sponsor. Tapi. Sponsor ini. Apa daya jual mereka. Nah seperti contohnya. Yang lagi sekarang kita. Pertandingkan. Ini harus wajib. Memakai skin. Jika tidak. Itu akan minus satu. Nah. Dari si wajibnya ini. Mungkin. Karena tidak ada registrasi. Untuk dimasukin ke. Jadi kalian itu istilahnya. Kayak bundling ke diamond gitu loh. Jadi. Kalian masuk gratis. Ada hadiahnya. Tapi kalian. Kalimat kasarnya mah. Belinya. Di DG. Gitu. Maksudnya. Beli skin-skinnya. Gitu abang-abang. Nah. Kalau registrasi ini. Kalian yang buat. Nanti kasihin ke saya. Nanti saya yang istilahnya. Fikirin. Mungkin. Atau sama panitia. Sama abang sawal gitu ya. Untuk ngebagi jadwal. Peraturannya seperti apa. Atau bagaimana. Gitu kan. Sehingga. Nilai hadiahnya pun. Kalian bisa langsung. Oh. Kira-kira ini itu dari. 6 tim ya. 6 tim dari Telkomsel ini. Katakanlah. 1 tim 500 ribu. Untuk registrasi. Total berarti 3 juta. Nah. Si 3 juta ini. Itu akan menjadi. Priceful. Buat juara 1. 2. Dan 3. Jadi. Kalian itu. Nggak langsung. Aduh. Juara satunya udah jelas. Gitu kan. Jadi kalian. Semayang juga asal. Udah nggak semangat. Tapi kalau ada 1. 2. 3. Ya lumayan lah ya. Minimal. Juara 3 bisa balik modal. Tapi kalian bisa mengikuti. Event tersebut. Gitu guys. Nah. Mungkin itu sedikit saran aja. Buat abang ebot. Atau. Melon Made ini ya. Entah ini cewek apa cowok. Cuman. Kalau nanti. Nextnya. Saya akan mencari seleksi. Di kabupaten Bandung. Nah. Itu untuk. Dari 3 tim. 3 kotak. 3 kotak. Yang hasil seleksi. Akan di. Big event. Oleh kami. Gitu. Jadi nanti yang terakhir itu. Kalau nggak salah. Cianjur deh. 12. Tapagelaran. Ebot QQ. Hashtag. 12. Tapagelaran. Oh. Pemain ini. Dari. Pak gelaran. Siap. Salam balik. Bang. Ebot. Ebot QQ. Wah ini. Sebenernya ini pemain. Gapleh. Guys. Bukan pemain Mobile Legends. Makanya QQ. Gitu kan. Oke. Oke kita lihat. Dari tim SPR. Sekarang mengambil first pick. Sedangkan tadi. Tim first picknya itu adalah cuan. Jadi mereka itu udah kayak turnamen beneran. Nah biasanya. Turnamen ini tuh nggak pernah ganti-gantian. Mungkin mereka ingin ngambil yang pertama gitu kan. Kita lihat disini. Seorang parsa diambil kembali dari tim SPR ya guys ya. Nah. Tapi disini ada sesosok Hanabi ya. Yang dia ini. Seorang ninja kecil. Ninja wanita. Yang bermain. Apa ya namanya itu. Kayak bumerang gitu lah. Dari jarak jauh. Nah ini udah lihat. Udah lihat gamenya udah ngeri banget ya. Tapi kita lihat. Dua orang sebelah kanan. Itu ada seorang alpha. Alpha ini early-nya sakit. Late gamenya makin sakit. Karena apa? Lifesteal dan ultinya ini. Aduh. Nggak kebayang. Cepet banget ini. Cooldown ultinya. Kalau udah late game. Ini bisa 5 second saja guys ya. Dan juga ada sesosok Franco. Yang mungkin dia akan fokus loh. Kepada seorang Lancelot. Dan juga ada core-nya Harit. Oh ini mereka ini ngejar early ada. Late game ada. Tim cuan ini ya. Mantep sih. Kombinasi yang sangat baik. Untuk draft picknya ya. Sedangkan kalau kita melihat-lihat dari tim. Tim SPR ini. Dia seharusnya. Bisa unggul lebih dahulu di early game. Gitu ya guys ya. Karena dia memiliki sesosok Lancelot. Karena late gamenya dia mungkin hanya akan mengandalkan seorang Hanabi. RRQ. Oh RRQ. FIFA RRQ. Oke ya guys ya. Sekarang RRQ-nya lagi jelek gitu kan. Dan kebetulan saya pun juga mengenal salah satu orang yang diem di RRQ. Bukan pemainnya. Tapi orang dalamnya. Begitu ya guys ya. Tapi sekarang itu saya sedang berpihak kepada EVUS. Gitu guys. Oke kita balik lagi ke game kesini. Kita lihat disini di mid sudah terjadi. Pertempuran antara minion. Antara hero. Yang bisa kita lihat. Seorang mobil. Si Johnson ini. Dia sudah kehilangan setengah darah. Dan dia mengeluarkan armornya. Saat dia hampir mati ya guys ya. Apakah dia masih mampu bertahan atau tidak. Oh tapi Franco pun harus dipukul mundur. Tapi kita bisa lihat disini. Seorang Lancelot yang tadi saya bilang early game. Dia sudah berpindah sekarang ke Bulbasaur. Sedangkan Harley nya. Dia memilih untuk mengambil buff terlebih dahulu. Tapi bentar. Buff Harley gak ada nih. Dia gak dapet buff atau gak keliatan di kamera saya ya. Kayaknya sih gak keliatan. Tapi yang pasti dia ini udah ngambil 2 buff ya. Sama buff merahnya. Sedangkan seorang Lancelot ini. Dia masih untuk farming di buff merahnya ya guys ya. Oke. Baik sekali dari seorang Parsha ini. Untuk mobilitas yang sangat tinggi. Dia bermain dengan sangat cepat. Berpindah-pindahnya ya guys ya. Dan dia bisa membuka map. Dengan baik. Tapi sayang sekali dia harus mati. Oh. Masih tertahan. Oh iya. Harling nya juga belum ada item. Yang sangat bagus ya guys ya. Jadi masih bisa tertahankan. Nah ini kita bisa lihat. Sesosok Lancelot ini salah untuk mengambil farmingan ke bawah ya guys. Karena apa? Bukan salah sih. Biasanya ini mengacu kepada metode dan permainan tip. Tapi untuk biasanya. Kalau dari seorang jungler. Dia itu akan fokus. Langsung ngeras ke arah Tartal. Atau dimana Lord itu akan ada. Agar apa? Agar dia tidak jauh. Kesana kesini. Untuk langsung menghampiri Lord atau Tartal nya guys. Sangat baik dari seorang Hilda. Hati-hati. Jangan dikasih stack. Assist atau kill. Untuk Hilda. Karena apa? Kalau udah stack 8 damage nya pun. Udah sakit banget. Dan ini kita bisa lihat. Damage dari seorang Parsha. Dan membakar-bakar. Wuhh lincah sekali dari seekor Harley ya guys ya. Ini mantap banget. Tapi Harley pun harus tertewaskan. Tapi kita lihat disini. Dia pun tewas dengan tidak sia-sia. Dari tim SPR pun harus kehilangan. Seorang Lensadalot. El Matador. Oke ya guys ya. Kita bisa lihat disini. Cukup baik tim Cuan saat ini ya guys ya. Sangat baik. Ini e-retailnya masih fokus. Mengembala aja. Mengembala. Biar dia udah jadi item. Jadi keuangan. Kita harusnya. Ini seorang Johnson ya. Yang tipikal mobilnya. Hanya babalapan. Di arena perang. Ini dia kalau mau nge-ulti harus bawa si Parsha. Gitu guys. Karena apa? Biar damage-nya itu langsung tertumpuk. Pada saat nabrak gitu. Langsung bisa die. Gitu guys. Tapi lebih enak tuh sekarang sama Odet ya. Friendly match Kang. Sama Cianjur. Hayu. Hayu. Friendly match hayu. Saya juga udah masih belajar lah. Aduh. Aku mah apa. Kayak bubuk ranginang. Aku mah. Tadi juga dia troll. Sama tim Cimahi. Oke ya guys ya. Kita lihat dari tim Cuan. Sudah mengkorek-korek seorang. Tartolnya nih. Ini hewan-hewan lucu ini. Sangat disayangkan. Terang-tering-terang-teringnya. Sudah sangat fast hand. Tapi tidak on point. Malah harus diambil oleh seorang Frank Kong. Dan Magician Harley pun. Dia mampu menyelamatkan diri dengan darah yang hanya setetes saja. Disini kita lihat Johnson. Wow. Dia tabrakan dengan tembok. Sepertinya dia sedang mabuk kawan-kawan. Entah seperti apa. Tujuannya itu adalah tembok ya guys ya. Johnson pun harus meninggal. Dan di sudut sini pun. Sudah ada yang meninggal lagi ya. Dari. Ini Edora ya. Edoranya meninggal ya guys ya. Eh enggak. Ini. Oh. Parsha. Parsha-nya ya. Ini. Aduh. Kebalik loh ini. Sama tim Cuan. Mereka bisa membalikkan keadaannya. Sangat baik. Sangat baik. Enggak apa-apa Kang. Hiburan aja. Kita juga masih noob Kang. Ah bohong. Cianjur. Juara. Bagus gitu mainnya. Wah. Terjadi tabrakan di arah. Selatan Bung. Dan harus kehilangan seorang. Alpa. Tapi. Pertukarannya. Maksudnya. Baik lah. Ya. Maksudnya. Sama-sama tidak diuntungkan. Sama-sama tidak dirugikan. Ya. Dalam artian. Pertukaran yang sangat baik. Gitu kan ya. Dari seorang Harley. Harus kehilangan Alpa. Tapi dari seorang Parsha. Harus kehilangan Hilda. Oke. Hati-hati. Aduh. Parsha. Hati-hati. Parsha. Kamu kena jebakan Batman. Ah. Gimana rasanya? Panik gak? Panik lah. Masa enggak? Waduh. Sangat. Saya aja yang ngeliatnya. Yang kelihatan dari sini. Semua mapnya ya. Aduh. Deg-degan banget guys. Dia benar-benar maju. Dan dia benar-benar. Watados gitu kan. Wajah tanpa dosa. Dumpang. Wajah gitu kan. Bariteningali. Oke. Sekarang udah ada Turtle yang kedua. Seharusnya ini akan sangat mudah didapatkan dari seorang Lancelot. Tapi hati-hati. Di sana ada seorang Edora. Oh. Dipake ultinya dengan sangat mudah. Oh. Sangat baik Retrie-nya. Tidak Inomaret. Tapi Alpha Maret. Sangat baik. Shutdown. Tertake down seorang Edora. Memberikan uang yang sangat banyak. Bagi seorang Hanabi. Ninja Silik. Wanita ini sangatlah baik. Sedangkan di atas. Turet dari tim SPR. Sudah hancur ya guys ya. Eh. Dari tim Cuan ya. Dari tim Cuan sudah hancur. Dan kita lihat disini. Oh. Darahnya sedikit lagi nih. Seorang Franco. Tapi bagus lah. Seorang Hanabi ini mainnya santuy. Dia. Jadi. Bahasanya itu. Farming-farming air lah bos. Gitu kan. Biar pas udah. Nah kan saya bilang. Ini gak tau kenapa. Si Johnson ini. Hobinya nabrak tembok ini aja. Dia ini. Aduh. Abang ini. Lagi sakit atau. Gimana bang. Nabrak situ mulu. Wow. Serangan parsanya. Sudah mulai memberikan. Rasa sakit yang lumayan pedas. Tapi sangat disayangkan. Seorang Johnsonnya. Malah harus mati ya guys ya. Waduh. 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 Edora nih bos. Kan saya udah bilang. Edora nya. Edora tuh lagi OP banget bang. OP itu overpower ya. Bahaya banget ya. Ini. Kalau saya jadi Edora. Saya flickerin langsung. Skill 2 ulti guys. Langsung auto die dia. Nah kita lihat di atas. Sana ada pertarungan. Antara Harley Alpha. Dan juga melawan. Seorang barbarian. Yaitu Hilda. Yang harus tertumbangkan. Padahal si Hilda ini vegetarian. Memakan rumput aja bisa nambah darah. Tapi ya guys ya. Tapi tetap dia harus mati. Oke. Alter ego. Go. Kita lihat disini. Pertarungan antara MM. Kita lihat dari segi item. Seharusnya ini bisa dimenangin oleh Iritel ya. Walaupun seorang Hanabi sudah memiliki Atenasiel. Tapi tidak ngaruh untuk seorang Hanabi. Karena dia bukan magic damage. Bahaya banget. Bahaya banget. Bahaya banget. Tapi masih harus selamat ya. Karena terlalu panik seorang Parsa. Sehingga hanya mengeluarkan beberapa kali ulti saja. Wuh. Malah harus kehilangan seorang Johnson kembali ya guys ya. Wuh disini ngamuk seorang Iritel. Ngamuk tuh. Sangat baik. Iritel pun harus mati oleh Hilda. Satu. Ini kedua. Habis ini sekali lagi. Ya tadi saya sedang berbincang-bincang. Dengan seorang Gatot Kaca. Dari tim Cimahi ya guys. Andalan dia adalah Gatot Kaca. Oke disini kita lihat. Seorang Hanabi dengan skin epicnya. Ini sangatlah mengerikan ya guys ya. Tapi apakah lebih mengerikan. Damagenya. Atau skinnya saja ya guys ya. Aduh. Seharusnya. Hanabi itu. Buat Rose Gold aja guys. Kalau takut. Ada si Harley dan juga Edora. Harus langsung ditumbangkan. Dua orang sekaligus tank-tanknya lagi. Aduh. Aduh. Seorang Parsha. Yang empuk jelita gitu ya. Dia harus terbang untuk meninggalkan sementara. Aduh. Sangat disayangkan ya. Tim Cuan sangat baik. Tim Cuan sangat baik. Oh sepertinya Tim Cuan udah nyawa Joki nih. Dia untuk epic comeback mantep ya. Uh pedes banget ya guys. Uh pedes 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 pedes. Wah digigit gigit 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 gigit. Ah seorang Hanabi pun harus ditumbangkan. Aduh. Uh digecrok saja dari seorang Hilda yang harus. Menewaskan Franco. Kita lihat Tim Cuan ini sudah mendapatkan Lord. Dan juga tadi sudah mengambil tar. Taret di atas ya guys ya. Aduh. Aduh. Ini seru nih. Jadi gak ketebakan siapa yang bakal menang di match terakhirnya. Maksudnya walaupun udah ada Lord. Tapi belum tentu si Cuan yang menang ya guys ya. Kita belum tahu. Kita lihat aja. Ini Lordnya belum bisa tabrak-tabrak guys. Uh Hanabi nyitil sendirian. Aduh. Enak banget ya Hanabi ya. Enak. Enak. Waduh. Seorang Parsha pun harus mati oleh Harley ya guys ya. Tapi tumbal proyek adalah seorang Johnson. Sangat baik. Wow. Ditarik saja langsung seorang Hanabi dari Franco ya. Yang notabene ya. Seorang Franco akan sangat sulit menarik Hanabi. Karena Hanabi ini memiliki imun. Kalau darahnya full. Atau dia memiliki absorb ya guys ya. Sangat baik sekali. Oke. Sekarang kita lihat ini Turet tinggal tersisa. Empat. Oh tinggal tersisa tiga lagi. Dan harus langsung meninggal seorang Parsha. Tim Cuan benar-lebih. Tim Cuan benar-benar marah. Tapi Johnson pun lebih marah lagi. Karena dia yang selalu menjadi tumbal proyek. Ini mantep banget sih ini si Pranko ya. Kena terus hooknya. Keren sih menurut saya. Ini kalau mau nebe. Dia malah bisa epic comeback nih. Dari tim SPR. Bisa langsung ngebrebet. Karena ada Hanabi loh guys. Jangan salah. Masih aja kena ini si Hanabi. Aduh. Aduh. Tim SPR. Kenapa dengan kalian? Oh sakit banget ya. Damage dari seorang e-retail. Dan harus dimenangkan oleh tim Cuan. Poin sekarang satu-satu ya guys ya. Oh mantep ya guys ya. Wah bau-baunya saya akan lembur lagi nih guys ya. Iya nih. Jadi security saya disini ya. Ini kita undang dulu ya guys ya. Udah pada epic satu ya. Saya aja ini masih. Apa ya. Saya itu. Master gitu ya. Baru master. Karena saya harus menggendong. Wanita saya guys ya. Dia juga main mobile legend. Tapi dia. Cuman. Pake beberapa hero aja guys. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting kita tuh bisa ngebucin bareng gitu loh. Di game. Terus kita main sama publikan. Kita duo nih. Kita dibacotin. Wah bucin bucin. Eh tau-taunya gue report. Karena MVP nya pasti gue guys ya. Kalau gue ngambil core. Kalau gak ya mentok mentok. Emas lah. Enggak kan nub-nub amat lah. Oke ya guys. Saya itu. Kalau punya tim editing. Aduh kayaknya saya udah jadi selegram tiktok deh. Karena kemarin itu udah tiga hero kan ya. Estes. Rafaela. Angela. Nah sekarang itu mau ke Cyclops. Untuk global rank ya guys ya. Nah untuk di Jawa Barat itu. Karena saya udah jarang banget main Estes. Terakhir itu saya 40. Oh sekarang jam 7 ya. Oh sejam lagi nih. Sejam lagi si reset jalan ya. Kemungkinan saya gak tau masih di Jawa Barat atau enggak. Tapi kayaknya udah enggak sih. Sepertinya ya. Tapi gak tau. Nah Cyclops saya juga. Gak tau nih. Masuk ke Jawa Barat enggak ya. Atau masih di Cimahi. Mana ini tim satunya lagi. Tim Cuan gak mau masuk ya nih. Hai tim Cuan masuk. Mungkin tadi mereka relock ya guys ya. Kita lihat the leaderboard dulu ya guys. Ya karena saya penuh jadwalnya. Saya jarang banget main jadinya guys. Aduh Cyclops saya malah turun guys ya. Orang lain udah pada nge-push gitu kan. Saya masih ke 40 guys di Cimahi. Sudahlah. Tidak apa-apalah. Karena saya bekerja. Oke guys oke oke. Sorry sorry bang sorry. Siapkan Gaskun ke Bos Didin. Bos Didin yang mana ya pak. Om. Yang mana ya om. Saya tuh kebiasaan bareng sama. Orang-orang jarum. Jadi saya bilangnya om. Gitu. Oke pertandingan terakhir ternyata masih diambil oleh tim SPR untuk first picknya ya guys ya. Bau-baunya tim Cuan masih akan mempertahankan seorang e-retail ya. Tapi gak tau. Kita lihat aja. Lihat aja. Lihat aja. Lihat aja. Apa yang akan terjadi dari kedua tim tersebut. Habis ini ada pertandingan apa lagi bang Syawal. Setelah ini ada pagelaran dengan burang rang. Burang rang itu. Oh ada pak Ivan disana ya. Nah kalian bisa langsung request aja disana. Bilang ke pak Ivan. Terus screenshotin. Yang kalian pengen bikin. Liga lagi ya. Pak Ivan. Bikin lagi dong. Gak apa-apa kita regi sendiri. Misalkan seperti itu. Nah screenshotin tuh di kolom chat si Youtubenya. CJR galak. Iya Cianjur galak emang. Dia ngerti main sih kalau yang saya lihat gitu kan. Jadi mereka ini tidak bekerja mencari konsumen. Tapi mereka mengejar mencari piala untuk Telkomsel ya guys. Mantap. Abis mana yang main kang? Abis mana yang main kang? Ya abis ini pagelaran ngelawan burang rang bang. Gitu. Burang rang pagelaran. Ya. Ya begitu. Oke. Sangat. Dibingungkan kembali saya guys. First pick yang dia nana. Coba bayangkan. Nana. Kalau saya itu nananya dibuat tank ya guys ya. Karena apa? Damagenya udah gak adaan guys. Jadi dua support. Si Nana jadi tank begitu. Begitu. Di sana masih tetap menggunakan seorang penyihir kecil yaitu seorang Harley ya guys ya. Dan juga ada belerik dengan skin mesinnya. Dan juga ada belerik dengan skin mesinnya. Bantai satu len aja. Yang lainnya pun pasti akan ke bantai. Seorang belerik ini itu seharusnya menggunakan spell. Apa ya? Yang nyetrum-nyetrum itu. Aduh lupa saya namanya. Aduh susah lah namanya. Pokoknya pake spell itulah. Kayak gatot lagi gitu kan. Nah. Karena dia ini. Pasifnya itu kalau dipukulin dia keluar akar guys. Sakit banget ya. Nah. Kalau dari tim Cuan sudah mengamankan seorang Alpa. Alpa is online. Ya. Edora. Edora. Ya pemilihan yang baik lah untuk Edora. Sangat baik. Ya bikin lagi dong Kang. Iya Sob cepet. Pokoknya mah. Tulis-tulis aja nanti. Saya screenshotin saya kirimin ke Pak Wildan. Atau ke Pak Ivan. Untuk dibuatin lagi. Ya kan. Misalnya apa ya. Kalau. Kita-kita orang yang main ini kan seru ya. Sebenarnya. Kalimat main ini. Kalau saya di esport ini. Saya udah dimarahi. Karena apa. Esport ini. Kita ini mencari atlet loh. Ini udah berprestasi. Udah jadi ajang prestasi. Ini udah mantep banget. Nah. Saya pun punya kenalan. Untuk orang yang di Jakarta itu. Om. Om Hollis. Nah. Buat yang kenal. Mungkin beliau pun bergerak di bidang gamesnya. Juga gitu. Oke. Disini sudah mengambil Cloud. Lawannya Esme. Pokoknya mah. Saya gak mengerti lah. Pik-pikan dari hero-hero telekomsel teh. Benar. Di luar dugaan saya mah. Alpanya pake ini ya. Ini tuh spell. Kalau anak-anak rank tuh bilangnya. Ini spell menyanmar. Pakenya pedang. Tapi emang pedas banget. Tapi lifestyle-nya akan sangat berkurang. Sangat disayangkan. Hehehe. Not bad. Oke. Sticker. Atau emote. Yang baru saja dikeluarkan dari seorang perangkut. Itu gratisan ya guys. Oh. Atau satu apa sepuluh gitu ya dulu. Ideh. Benar-benar kan ini perangkutnya. Parah banget guys. Cuan ini mantep banget perangkutnya. Kita lihat di atas. Ada pertarungan antara Esmeralda melawan seorang Alpha. Namun Esmeralda harus dipukur mundur ya guys. Oh cloudnya. Bentar. Ini cloudnya hyper kan. Tapi. Kok dia pake dua retri guys. Senjay. Saya kaget gitu. Maksudnya. Kok dia. Jungler. Tapi dia di bawah gitu. Gak di mint. Kalo cuman sekedar roaming. Nah ini. Saya kasih tau. Kalo roaming pun. Kita roaming ke atas atau ke bawah. Untuk membantu teman kita. Untuk ngekill. Atau bertahan itu. Jangan terlalu lama. Karena apa. Itu wasting time banget. Dan membuat kalian sangat rugi. Gitu guys. Oke guys. Disini kita lihat. Harus first blood. Dari seorang Harley. Kepada seorang Esmeralda. Wah cuaannya bangkit banget. Ini gila guys. Mantep sih. Has been slain. Poin berimbang ya. Satu sama disini ya. Ini Hanabi terus aja serang. Towernya kamu dapet uang. Dan juga itu kan mantul-mantul. Aduh. Oh mantep sekali dari seorang Haya. Namun Haya harus. Ter. Ini ya. Harus. Oh enggak. Malah. Double kill dari seorang Esmer ya guys. Zero kill dari si Haya. Tapi enggak tahu nih. Cloudnya butuh buff biru. Harlinya butuh buff merah. Keren sih. Di balik. Ya dan seorang Magixen harus pulang. Gitu ya. Oh pedas banget. Pedas banget. Oh enggak akan bisa bertahan sih. Feeling saya. Enggak akan bertahan dari damage to Odang Eidora. Pedas banget guys. Oke ya. Kita lihat disini. Seorang Franco yang akurasinya ini bisa dibilang 80%. Nah anaknya diperepet dan dia harus kehilangan pasifnya. Oh iya. Saya baru ingat. Nah nama spell dari. Eh nama spell untuk si Bell Ring itu adalah Vengeance guys. Nah Vengeance ini bila dipukuli dia akan menyerap damage. Tapi dia kehilangan hanya sedikit saja darah. Gitu ya guys. Oh disini seorang Hanabi nya ya. Lagi diserang oleh seorang Cloud dan juga seorang Harley. Ini kalau saya udah main tabrak-tabrak aja lah. Bantai-bantai aja lah. Yang penting kena mental ya bos. Mentalnya dulu kenain. Udah kena mental sama dia gak akan berani maju-maju juga. Ngendog aja gitu kan bahasa Sunda Nyame. Atau ngendog deh apa gitu kan. Ngendog deh. Diem aja gitu di base gitu kan. Dituret. Oke disini. Kita lihat apakah Franco mampu untuk menarik kembali seorang Haya atau ke seorang Bell Ring. Sangat baik. Skill 2 dari seorang Eidora. Sang anak Zeus. Aduh jangan digigit yang itu bang. Sayang banget bang. Sayang banget itu mempancingan abang. Nah. Kulti Bell Ring sudah dikeluarkan. Namun hasil yang sangat baik dibantu oleh seorang Hanabi untuk men-take down Alpha. Tapi Hanabi pun men-take down seorang Clouder. Sangat baik. Pertukaran yang sangat baik dari tim Merah ya guys ya. Tapi lihat. SM-nya fokus aja gitu kan. Nge-posturet. Nge-posturet. Nah beberapa karakter. Di Telkomsel ini ada yang emang tipikal. Terus Clouder gitu. Ayo semangat. Ayo semangat tapi ngasih bendera putih. Gimana sih bang bang. Suruh semangat apa suruh suren bang. Yuk kasih tau dulu lah tombol suren di sebelah kiri gitu bang. Paduh digigit lagi nih si Nana. Ini hobinya si Franco ini gigit Nana ya. Mungkin dia punya dendam pribadi loh guys. Bang kalau ada dendam ngomongin aja bang. Lihat ya kita hati-hati di atas sana juga sudah ada pertempuran pertengkaran antara seorang Alpa dan juga seorang Esmeralda yang tidak merkurang-kurang darahnya ya guys ya. Malah seorang Alpa yang harus dipukul mundur. Tapi disitu ada seorang Franco yang hati-hati dengan hooknya. Tepat sekali. Dan seorang Esmeralda pun terkena hook. Sangat baik. Ini Hanabi push to right aja push lah. Saya yakin dapet itu. Gak mungkin gak untuk dua tower pun akan dapet. Dengan damage yang sudah cukup. Sudah ada Scarlet Phantom ya guys ya. Dan dia mungkin akan membuat wind tolker ya guys ya. Oke guys ya. Aduh. Ini cuaca disini tuh hujan ya guys ya. Kalau kalian pengen tau. Dan ini membuat saya sedikit agak menguap-nguap gitu ya guys ya. Bahasa Sunda nama tunuh. Tunuh. Kayaknya tunuh. Ya teh tunuh. Tunuh. Ini teh butuh cikopi. Cikopi. Oke sangat baik. Sangat baik. Uh hampir saja. Hampir saja ya guys ya. Tapi seorang Franco harus merelakan dirinya untuk pulang ke Bester lebih dahulu. Aduh. Jangan cimanya. 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 Oke guys ya kita lihat disini Seorang Hayanya sudah mengulti Tapi sayang sekali Hayanya Tidak bisa lari ya Tapi itu darah seorang Cloud tinggal sedikit Aja ya guys ya Oke ya guys Wow Bentar ya guys Nah kita lihat disini ya guys ya Seorang Hanabi Seorang Hanabi masih menjaga turretnya Dan dia malah fokus ke minion Bukan ke musuhnya guys ya Saya juga gak ngerti ini apa yang terjadi Dan ini membuat saya emosi Tapi dia masih mampu untuk mengkill Scarlet Phantom Terus bersaker Kritikal terus nih bos Hanabi Bikin inilah Hanabi ya Apa namanya Apa ya pedang hitam itu Lupa saya namanya Demon Demon ini apa ya Nah itu tuh buat ngejebolin Pertahanan dari seorang tank Biar tanknya Gak terlalu keras Gas A Yang lain Ini nih buat tim Cianjur Kan kebetulan saya ini lagi Menyeleksi Tim untuk piala gubernur ya Dari esport Dari esport sejawa barat nih Nah kebetulan saya untuk SC Cimahi Saya yang pegang Untuk Mobile Legends nya Nah dari Cianjur Kalau emang belum main Kita coba main yuk Maksudnya Mereka Tadi ngechat ke saya Pengen coba Tes sama yang menang Dari Telkomsel Nah berarti tim Cianjur Gimana nih Scream aja Scream santuy Kita 2-0 Tapi band aja ya Gak usah Gak pake skin juga Gak apa-apa Artis ya Gitu guys Gimana ini tuh Dari Abang Melon ya Abang Melon Yang dari Cianjur Bang Melon Gimana Abang Melon Mau coba Scream Enggak Ya Disini Udah ada Kedetangan Seekor Lord Yang berbentuk Kuda Setengah manusia Dan setengah robot Entahlah ini Seekor Lord Apa ya Tapi yang pasti Disini Dari kedua tim Belum ada yang Mencolek Colek ya Aduh Sangat Disayangkan Wow Harus mati Seorang Hayat Oleh seorang Harit Yang Yang Oh Mananya Dipukulin Dan Disetrum Mantap Banget Mantap Banget Ini Disini Kita Lihat Seorang Esmeralda Yang menari Alphanya diam-diamin Alphanya nanti mati nangis Nanti nangis kan Kenapa ini Tim merah ini gak mau ngelort Padahal Harusnya berani loh guys Iya Ini kan corenya ada Gitu kan tanknya ada Yang gak ada cuman fighternya aja Gak ada kopinya guys Iya guys gak ada kopinya guys Oh udah ada nih Panitianya udah beli kopi guys Kopinya kopi godai Kopi godai Itu melon mantan RRK Saya mohon Saya hampir tertipu Wal pada minta request untuk bikin lagi wal Tuh kata sawal oke Sawal mah oke doang Dia juga padahal mah gimana bosnya Bosnya bilang baru gitu kan Kalau enggak mah gak tau dia Wow 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 Sangat baik sekali Hati hati Aduh Harleenya pun harus pulang Disini akan merugi Dari tim merah Hanabi pun sudah mulai mencicil-cicil Seekor lord ini ya guys ya Katanya si lord yang terhormat Padahal ini adenya Gak tau kakaknya si Ini ya Kakaknya si Hylos ini sebenarnya guys Wultinya terlalu cepat Wultinya terlalu cepat Tapi retrinya tidak inomaret Dan langsung mengeluarkan Stiker Wuh sangat disayangkan Terlalu berani dari seorang cloud Ya guys ya guys ya guys ya guys Haduh Posisi udah menang gitu kan Kembali Epic comeback True true damage Dari seorang Hanabi Dengan tulang-tulang Spidernya yang sangat tajam ya guys Ini Franko hobinya Kasih Nana Aja ultinya Kenapa sih Franko Kamu tuh GG gitu Tapi sayang loh Gak mag Tuh Nariknya tuh pas gitu Tapi Kenapa harus ulti ke Nana Kenapa gitu Saya tuh emosi gitu kadang ya Apalagi kalo dia ultinya keteng gitu Aduh Rasanya tuh enak gitu guys Suka marah-marah kalo tim saya tuh Gak bener mainnya Saling membantai Saling balas-membalas Sangat baik Sangat baik Namun disini lordnya sudah mentabrak Sehingga Turet Tinggal tersisa sedikit Dan minion pun sudah mulai Besar-besar Uh Mantap Kita lihat disini ya Oh Tim biru untuk mundur dulu Maksud dari tim biru mundur itu adalah Ngalengkasa Getik Jang lompat Ameh tarik Cara begitu guys Kabar-kabarnya mah Hati-hati ya guys ya Nah 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 Tuh Dari anak-anak aku udah siap nih Bang Melon Well Cianjur abis ini main gak Enggak Udah Menang Oh Cianjur udah menang Jadi Jadi ini Tiga match ini gak ada Cianjurnya Tuh abang Cianjur Main yuk bang Bentar Asa ada yang ngecat Ke Cianjurnya Dari Cianjur Ke mana ya Kita fokus dulu ya Geseh Sama tim ini Geseh Yang sebentar lagi Harusnya N ini Tapi gak di N Mereka itu sangat seneng Berlama-lama Karena mungkin mereka takut Ini mana nih bang Caster Habis ini mana Mana nih bang Caster Oh Habis ini tuh Ada burang rang Ya guys ya Melawan Pagelaran Ya guys Seperti itu Udah Mantep 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 Aduh Sayang sekali Hanabi nya terlalu Maksakan diri Guys Terima kasih Babang Syawal Saya Ini akan Lama Siapa yang menang ini bos Ini tadi satu sama Tapi Harusnya sih menang Tim biru ya Karena dia punya Hanabi Karena di tim merah itu Di tim merah itu Cloud Cloud bisa Bisa menang juga sih Cuman Lihat game Ya udah Lihat game juga Ini cuman Kenapa ya Memantul-mantulnya Itu pedes Banget ya Tapi goldnya Beda 800 perak Doang Siapa ya Wal Namanya Wal Cianjur Maple Mana ya Abang 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 Cianjur Bang Ayo main Bang Udah ada Lord yang kedua Harus ini Lord yang ketiga Karena udah Diperkuat Jadi ini Lord yang kedua Tapi Saya pikir Ini Harus Dimenangkan Oleh Hanabi Dia pun Sendiri Udah bisa Mentebe Tapi Lihat dulu Dia sekali Hajar Enggak ada Lifestealnya Oh gila Mantap Dia enggak pakai Lifesteal Sama sekali Bukan Enggak butuh Tapi Biar dia Enggak pulang Itu butuh Lifesteal Emang Pasifnya itu Udah ada Pasif Eh udah ada Lifestealnya Cuman kan Enggak terlalu besar Gitu kan Lifestealnya Sehingga Dia pun Damagenya mungkin Akan keras banget Tapi Coba deh kalian Lihat Tuh kan Jadi Kurang Maksimal lah Karena dia itu Akan memaksimalkan Pasif skillnya ini Agar imun Guys Nah ini bisa Kebantai-bantai Terus ya nih Ayo Terus aja Hanabi Waduh Waduh Sakit banget Sakit banget Nah kan Itu gara-gara Enggak ada Lifesteal Guys Ngandelin Cuman Karena Basic attack Aja Dan dia pun Apa ya Pokoknya Kurang worth it Aduh Esmeralda pun Harus Meninggoy Ya guys Hari ini Kita disponsori Oleh Bapia Um Hmm Bapia 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 selamat menikmati permainan petak umpet yang sangat lucu ya guys dari kedua tim tapi Nana ini tipikal orang yang gak sabaran ya dia maju sendirian padahal tanknya nungguin di belakang loh hmm hmm berhasil melarikan diri seorang Haya sangat baik tersisa tinggal Haya dan juga Esmeralda tapi di tim merah seorang Harley pun sekarat sama ya ini kalau ketemu Haya ini mati nih aduh wah Haya nya udah wulti guys Harley berani sih harusnya nungguin Hana biidup sama PR ya terima kasih sudah ada kopinya mari kita suruh put kopi good day bersama Telkomsel itu nikmatnya oh ya silahkan buat good day untuk dipromosikan oke guys ya oh kan saya langsung overpower lagi guys suaranya mantep sekali dan seorang Claude sudah terkena stun karena ulti dari seorang Esmeralda yang pas banget tadi ya menginjak kepala atau badannya ini hampir banget ini serem banget siapa sih namanya seorang Franco ini nyebelin banget guys ulti sudah dikeluarkan dari seorang Nana dan sudah menjadi Rakun ya tapi tidak berdimage apapun aduh Franco kamu kalau beli blend armor itu bisa menahan damage dari seorang Hanabi ya blade armor dan juga apa namanya teh gagal fokus gagal fokus mantap aduh sangat baik sangat baik sekali ya seorang Nana mampu membunuh wow 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 Claude nya harus tertumbang oleh seorang Hanabi ya guys ya mantep banget mantep banget ya guys ayo push to red push to red hmm SPR kali ini membalaskan dendamnya ya guys ya menang harusnya udah gak bisa nahan sih udah gak bisa nahan ya guys ya selamat untuk tim SPR dengan poin 2 dan tim Cuan dengan poin 1 oke selamat bagi kedua tim sekarang tim pagelaran melawan Bu Rang Rang yuk Mangga bapak-bapak Wilu Jeng ada di sini ya ada di sini ya ada di sini ya hi guys ini guys ini guys ini guys kalau di sini ya si anjor itu siapa wal maypal 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 si kata tuh ayo tuh siapa asal gak ada wal asal gak ada wal ada f m m aja aduh edo detect dulu oh ini MS ya oh ini MS ya ya checklist dong checklist dong pagelarannya iya pak iya pak lawan Bu Rang Rang Burang Rang iya pak iya pak ajo iya pak iya pak iya pak iya pak iya pak Udut atuh guys Iya kalau saya ngerokok T gak boleh di dalam pak Matiin kamera Gak boleh begitu Nah berhubung Saya sekarang mukanya udah rumah Jadi sama saya mau dimatiin dulu Kameranya Saya mau keluar dulu gitu Mau merokok dulu Begitu guys Aduh si bapaknya pengertian sebenernama Hanya kalau Ngan seukur ngomongnya pak Cobalah mencakat abi di deal Nah begitu Baiklah Mana ini teh kedua tim tersebut Tidak ayah RHR90 Gak ada Ini Iskak ya Asang gak ada Tadi gak main Ada Nana Global Nana Wah Oh makanya first pick Nana Oke ya guys ya Saya Saya akan menjadi Hayabusa Menghilang dalam sekejap Sambil kita tunggu Teman-teman yang lain Tadi 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.